Kemarin saya abis ketemu temen, bilang sama saya Gue kalah banget nih abis makan sate, enak banget bumbu kacangnya Sekarang cek kolesterolnya naik banget Sedangkan ada beberapa pasien, dan cukup banyak mungkin dari temen-temen saya juga Yang bilang, kalau daging itu sebenarnya yang paling bikin kolesterol Jadi sebenarnya mana yang bikin kolesterol? Kacang atau daging? Kita simak setelah yang satu ini Oke, jadi sebelum masuk ke materinya Saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini Healthy Cook Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang per orang Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya Halo sobat sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode panas Panduan nutrisi tanpa sensor Dan kali ini saya akan membahas mengenai Kacang atau daging? Mana yang bikin kolesterol? Karena sampai sekarang, seperti yang tadi beberapa teman saya juga Yang mengalami masalah ini Saya yakin juga banyak dari sobat sehat juga mengalami hal yang serupa Atau mungkin punya keluarga, punya teman, punya pasangan yang punya masalah kolesterol Karena mengemerasa ini karena makan makanan tertentu Mulai dari daging-dagingan, telur, atau juga bahkan kacang-kacangan Nah, jadi kali ini saya akan bahas Sebetulnya mana sih yang paling bikin kolesterol Antara daging-dagingan atau kacang-kacangan Oke, sebelumnya saya akan bahas dulu mengenai jenis kolesterol Ini yang sobat sehat perlu pahami dulu ya Karena ketika kita berbicara mengenai kolesterol ini kan cukup luas spektrumnya Nah, jadi kita perlu pahami dulu mengenai kolesterol Jenis kolesterol saya bagi menjadi dua Yang paling mudah adalah jenis kolesterol dari makanan Atau biasanya kita sebut sebagai dietary kolesterol Nah, yang kedua adalah kolesterol darah atau kolesterol tubuh Biasanya yang kita cek di lab Ini sebutannya adalah serum kolesterol Nah, ini jadi perlu sobat sehat pahami dulu bahwa kolesterol makanan Dan kolesterol yang kita cek di lab Pada waktu kita cek darah, melakukan blood work Ini adalah dua hal yang berbeda Jadi jangan berpikir sesimpel Oh, kolesterol makanan dan kolesterol darah ini adalah Hal yang sama No, it's two different things Nah, biasanya kalau kita cek di lab Serum kolesterol itu ada beberapa pemeriksaan basic Pertama adalah kolesterol total Ini yang paling sering ya Kemudian LDL yang biasanya dikatakan kolesterol buruk HDL yang biasanya dikatakan kolesterol baik Dan juga triglycerid Itu Ini adalah beberapa panel serum kolesterol yang paling sering dilakukan Di pemeriksaan-pemeriksaan lab basic Sedangkan kolesterol makanan atau yang tadi sebutannya adalah dietary fat Mungkin kita selama ini taunya makanan-makanan apa sih yang mengandung kolesterol Makanan yang mengandung kolesterol adalah makanan-makanan yang berasal dari sumber hewani Contohnya apa dong? Contohnya seperti telur Kemudian daging Kemudian seafood Ikan-ikan Kemudian dairy product Nah, jadi dairy product itu adalah produk susu dan turunannya Susu, keju, krim, yogurt, dan lain-lain Sedangkan makanan-makanan yang berbasis nabati Atau yang sekarang kerap kali disebut dengan plant-based Itu semuanya adalah makanan-makanan yang bebas kolesterol Seperti tadi yang saya katakan di awal adalah kacang-kacangan Nah, kacang-kacangan itu mau kacang almon, kacang tanah, kacang mente, kacang walnut, macadamia, pistachio, whatever you name it All cholesterol free Bebas kolesterol Kemudian biji-bijian Ya, saya kira juga cukup banyak jenisnya Kemudian bahkan santan Yang selama ini mungkin banyak orang takut Oh, ini santan ini tinggi kolesterol No, santan itu bebas kolesterol Kok bisa? Karena asalnya dari tumbuh-tumbuhan Which is, santan itu dari mana? Yes, dari kelapa Kelapa kan tumbuhan ya, bukan hewan Jadi kelapa itu, santan itu juga bebas kolesterol Dan semua makanan-makanan yang bersifat plant-based, konsepnya vegan Itu semuanya bebas kolesterol Itu Nah, jadi disini saya ingin sampaikan beberapa health fact Ya, beberapa health fact Fakta soal kesehatan Yang sobat sehat perlu pahami Yang pertama Tentunya terkait kolesterol Yang pertama, faktanya adalah Disimak ya, oke Yang pertama, faktanya adalah kolesterol makanan Tadi yang saya sebut sebagai dietary kolesterol Itu tidak langsung Tidak langsung Meningkatkan kolesterol tubuh Nah, kenapa dong kok bisa seperti itu? Mungkin beberapa dari sobat sehat yang sudah Ikuti Edukasi, video-edukasi saya di video-video sebelumnya Saya sudah menyebutkan bahwa Kolesterol itu dibentuk di dalam tubuh kita Itu sekitar 70-80% Ya, kita ambil averagenya 75% lah ya Kita ambil 75% Jadi, paling besar kolesterol yang dibutuhkan oleh tubuh kita Yang dimetabolisme oleh tubuh kita Yang dipakai untuk membentuk hormon Untuk membentuk asam empedu Kemudian juga untuk membentuk membran sel Dan lain-lain Itu semuanya diproduksi oleh tubuh kita Paling besar diproduksi oleh liver kita Kemudian juga diproduksi oleh usus halus Bahkan juga diproduksi oleh otak kita Ya, kenapa? Karena tubuh kita membutuhkan kolesterol 25% Kurang lebih 25% Itu kita dapatkan dari makanan Jadi, kalau kita makan lebih sedikit kolesterol Misalnya nih, sobat sehat takut nih makan kolesterol Gak mau makan seafood Gak mau makan dairy product Gak mau makan telur Tubuh kita akan produksi lebih banyak Itu Kalau kita makan lebih banyak Misalnya, sobat sehat makan daging-dagingan Kemudian makan telur Sama kuningnya tentunya ya Kemudian tubuh kita akan produksi lebih sedikit Untuk mengkompensasi dari apa yang kita makan Lalu kenapa dok kolesterol bisa tinggi? Tunggu dulu Ya, saya akan jelaskan kenapa mekanismenya Setelah saya selesaikan health fact yang ketiga Health fact yang kedua adalah Makanan bebas atau tanpa kolesterol Contohnya adalah makanan-makanan yang plant-based tadi itu Itu juga bisa meningkatkan kolesterol tubuh ternyata Gitu Dan fakta yang ketiga adalah jumlah kolesterol yang tinggi dalam darah kita Yang ini dalam darah ya Serum kolesterol itu tidak selalu Tidak selalu Ya Menyebabkan penyakit kardiofaskular Nah gitu ya Jadi ini yang selama ini banyak sekali kontroversinya Pro-kontra Katanya ada yang bilang Kalau kolesterol tinggi harus minum obat kolesterol Kalau apalagi Kalau yang tinggi adalah LDL-nya Nah sekarang Banyak sekali jurnal-jurnal Yang bisa kalian cek di sini Yang akan saya tampilkan di sini Jurnal-jurnal ini Study Sudah sangat banyak Ini mungkin beberapa yang saya bisa share di sini ya Ini sudah menunjukkan bahwa LDL atau kolesterol total Ini tidak berkaitan langsung dengan meningkatnya risiko penyakit kardiofaskular Ya Jadi yang bilang bukan saya Ini adalah jurnal-jurnal yang bisa kalian cek Dan mungkin referensinya nanti akan saya share di description Nah jadi apa dok sekarang yang meningkatkan kolesterol tubuh Ya kan Katanya kalau kita makan lebih banyak Tubuh kita bisa produksi lebih sedikit Supaya tidak berlebihan Sesuai dengan kebutuhan Lalu apa nih Yang bikin kolesterol dalam tubuh itu meningkat Kacang-kacangan atau daging Ya kembali lagi ke situ Kacang-kacangan atau daging Oke oke Jadi saya tidak lupa dengan pertanyaan awal Ya saya akan jelaskan mengenai itu Yang pertama Yang meningkatkan kolesterol tubuh adalah fungsi organ kita yang menurun Nah tadi kan saya katakan bahwa Liver kita itu adalah organ yang paling besar untuk memproduksi kolesterol di dalam tubuh kita Endogenous kolesterol Kolesterol yang diproduksi dari dalam tubuh Dari dalam tubuh itu diproduksi oleh liver kita paling besar Ketika fungsi organ kita itu menurun Terutama dari liver dan ginjal Ya Ini yang akan menyebabkan tubuh kita tidak bisa meregulasi kolesterol dengan baik Akibatnya apa? Akhirnya mungkin produksinya bisa berlebihan Ini adalah salah satunya Yang kedua adalah diet tinggi lemak jenuh Yes tentunya Jadi lemak jenuh terutama yang dari hewani Seperti beberapa diet yang mungkin Sobat Sehat sudah pernah dengar Diet ketogenik Diet carnivore Nah ini rame banget nih memang beberapa waktu terakhir ya Diet mengenai diet carnivore Saya juga diminta beberapa follower saya Terutama di platform sebelah Itu minta untuk saya bahas mengenai diet carnivore Banyak sekali Nah kenapa diet tinggi lemak jenuh ini bisa meningkatkan kolesterol? Yes karena kolesterol adalah part of fat Jadi ketika kita konsumsi lemak jenuh saturated fat Tentunya kolesterol kita juga akan meningkat Akumulasi dalam tubuh kita Sedikit banyak akan meningkat Ya tapi again apakah dengan meningkatnya kolesterol Even itu LDL apakah ini berarti suatu hal yang buruk Atau membahayakan tubuh kita? Ya belum tentu Oke Nah dan yang tiga adalah Apa yang meningkatkan kolesterol? Jadi yang pertama fungsi organ menurun Diet tinggi lemak jenuh Dan yang tiga adalah diet tinggi karbohidrat Nah ini mungkin yang selama ini banyak orang masih belum pahami Belum benar-benar mengerti apa sih hubungannya Ya jadi kalau selama ini kita makan sate Ya tadi kan sate nih ceritanya Ya kita makan sate Satenya 5 tusuk Nasinya 2 piring Ya apalagi yang enak bumbunya Kemudian makan lontong Ya lontong mie juga Ya kemudian roti Mungkin sampai rumah ngemil roti lagi Minumnya es temanis Es campur dan lain-lain Nah konsumsi tinggi karbohidrat ini Ini juga bisa meningkatkan kolesterol Kok bisa dok? Gini Simpelnya saya tidak akan jelaskan terlalu kompleks ya Simpelnya gini Ketika kita konsumsi karbohidrat yang tinggi Kita akan meningkatkan triglycerid Ya triglycerid itu adalah lemak dalam darah Mekanismenya triglycerid ini akan membuat tubuh kita memproduksi yang namanya VLDL Very Low Density Lipoprotein Jadi VLDL ini yang akan nanti jadinya juga akan setelah di metabolisme menjadi LDL Bahkan LDL yang small Mungkin kalau buat sobat sehat yang belum paham mengenai LDL kok ada yang small ada yang large Ya bisa cek di video sebelumnya saya bahas mengenai LDL Nah jadi apa nih dok sekarang yang perlu dilakukan Supaya dalam arti fungsi organ kita tidak menurun Ya terutama liver dan ginjal Kemudian dalam arti apa yang perlu kita konsumsi Kemudian mengenai komposisinya seperti apa Nah jadi ini yang perlu dilakukan Supaya dalam arti kita tidak berlebihan kolesterolnya Karena bukan berarti kalau saya bicara jumlah tinggi itu tidak selalu menyebabkan Bukan berarti lebih tinggi lebih baik juga Nah jadi apa yang perlu dilakukan untuk meregulasi kolesterol Supaya dalam jumlah yang seimbang sesuai yang dibutuhkan tubuh Yang pertama adalah puasa Nah buat sobat sehat yang sekarang sedang menjalankan ibadah puasa juga salah satunya Ini juga salah satu hal yang paling bisa signifikan membantu untuk meregulasi jumlah kolesterol Asal puasanya dilakukan dengan baik Maksudnya dilakukan dengan baik gimana? Dilakukan dengan cara yang bener setelah berbuka puasa Ya jadi selama periode jam makan atau eating window-nya Ini kita makan makanan yang baik gitu Nah buat sobat sehat yang tertarik gimana sih caranya buka puasa yang baik Bisa tulis di kolom komen Nanti mungkin next akan saya bahas videonya mengenai ini Nah kenapa dok puasa ini baik? Yang pertama puasa ini akan bisa membuat liver kita lebih sehat Mungkin beberapa dari kita sering mendengar kata-kata detox Nah betul liver adalah organ detoxifikasi terbesar dalam tubuh kita Not only liver tapi liver adalah yang terbesar Kemudian juga ginjal itu juga salah satu organ yang bisa membantu kita untuk melakukan detoxifikasi Ya jadi di dua organ ini ada dua organ yang besar untuk melakukan detoxifikasi Dan ketika kita berpuasa secara benar sekali lagi Ya ini akan bisa membantu kita membuat fungsi organ kita lebih baik Terutama liver dan ginjal Karena apa tadi yang membuat kita kolesterol berlebihan adalah fungsi organ yang menurun Yang kedua adalah perbaiki kondisi pencernaan Apa hubungannya? Ya kondisi pencernaan Well disini saya juga akan share ya disini Mengambil beberapa jurnal Study yang menampilkan bahwa ada hubungan yang sangat erat Antara gut microbiome Ya atau mikrobioma dalam usus kita Flora usus kita Dengan kolesterol Singkatnya seperti ini Jadi penjelasannya ketika kita punya keseimbangan bakteri yang baik Bakteri yang baik ini akan memproduksi Yang namanya adalah SCVA Atau singkatannya adalah short chain fatty acid Nah jadi asam lemak rantai pendek ini yang berfungsi untuk meregulasi atau menurunkan jumlah kolesterol yang berlebihan dari liver kita Oke Dan yang terakhir adalah batasi jumlah karbohidrat Karena again tadi seperti yang saya katakan penyebabnya adalah dia tinggi karbohidrat Jadi solusinya gimana As simple as Batasi jumlah karbohidratnya gitu loh Nah kalau saya bilang jumlah karbohidrat ini Karbohidrat itu tidak selalu yang rasanya manis Ya Tidak semua karbohidrat itu gula Tapi gula pasti karbohidrat Ya Jadi batasi jumlah karbohidrat ini overall Not only added sugar Ya Bukan cuma gula tambahan tapi juga nasi, mie, roti, pasta, kentang, singkong, ubi, dan lain-lain Jadi batasi jumlah karbohidrat baik dari makanan atau minuman Karena karbohidrat ini yang bisa meningkatkan LDL yang berlebihan Saya kira semoga sampai sini paham Jadi kalau sekarang ditanya Mana dok yang bikin kolesterol Kesimpulannya ya Mana yang bikin kolesterol lebih tinggi Antara kacang atau daging Tidak dua-duanya Itu adalah jawabannya Karena ketika kita konsumsi kacang-kacangan Bukan berarti konsumsi kacang-kacangan tidak bisa meningkatkan kolesterol Tergantung Kalau sekarang kita makan bumbu kacang Bumbu kacang sate itu kan isinya bukan kacang aja Ada gulanya Ada kecap manisnya Belum lagi ada tambahan-tambahan yang lain Begitu juga dengan bumbu kacang yang lain Bumbu gado-gado Bumbu tahu telur Bumbu ketoprak Dan lain-lain Jadi isinya bukan kacang doang kan Isinya adalah juga ada bumbu yang lain Terutama gula ya Dan gula itu bukan cuma gula pasir Gula apapun Gula merah Gula aren Gula batu Whatever you name it Belum lagi kecap manis yang juga tinggi gula Belum lagi kalau kalian makannya sama nasi sama mie sama lontong Ya Jadi Sebetulnya penyebab Penyebab kolesterolnya naiknya Itu bukan dari bumbu kacangnya Dan juga bukan dari dagingnya Kalau kalian misalnya makan sate daging Makan sate daging sapi Sate daging kerbau Sate daging kambing Dan lain-lain Bukan karena itu Tapi karena sampingan-sampingannya tuh Ya Atau mungkin juga karena pola makan secara keseluruhan Jadi bukan cuma dari apa yang kalian makan saat itu Tapi apa yang kalian lakukan sehari-hari Itu yang menentukan level kolesterol kalian Semoga sampai sini bisa bermanfaat Stay fit and stay healthy Dan kali ini Saya akan membahas mengenai Kacang atau daging Ya Mana yang bikin kolesterol Nah jadi kita perlu pahami dulu mengenai kolesterol Jenis kolesterol Saya bagi menjadi dua Yang paling mudah Adalah jenis kolesterol dari makanan Atau biasanya kita sebut sebagai dietary kolesterol Yang kedua adalah kolesterol darah Atau kolesterol tubuh Biasanya yang kita cek di lab Kolesterol makanan Dan kolesterol yang kita cek di lab Pada waktu kita cek darah Melakukan blood work Ini adalah dua hal yang berbeda Ya Jadi jangan berpikir sesimpel Oh kolesterol makanan dan kolesterol darah ini adalah Hal yang sama No It's two different things Lalu kenapa dok Kok kolesterol bisa tinggi Tunggu dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!